Halo semuanya, hari ini saya akan coba mereview Kodok Bistro Mini Octabox. Barangnya kecil, tapi kok kelihatannya mantap. Saya akan tunjukkan hasilnya ketika saya memotret portraiture menggunakan Mini Octabox dibanding dengan tidak menggunakan Mini Octabox dalam pemotretan outdoor. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia. Saya akan unboxing Kodok Bistro Accessories Octabox. Mini Octabox. Yang kemarin saya baru saja. Kalau untuk lampunya saya sudah punya Kodok HD 3600 Maksudu. Kenapa kok saya membeli Kodok Bistro Octabox ini? Ini soalnya... Sockbox ini kecil tapi konstruksinya kelihatannya kuat. Jadi kalau misalnya saya pakai di outdoor dengan angin yang agak kencang kayaknya dia masih tertahan dan bakal kuat. Ya... Seperti yang... Seperti yang... Seperti yang... Seperti yang... Ya... Eee... Jenis kainnya juga... Saya lihat lumayan. Yang bagian... Yang bagian light reflektifnya ini. Kain light reflektif. Saya nggak tahu kalau apakah aksesoris products yang lebih kuat juga sebagus. Ini... Ini... Ini solid. Ya... Ini... Udah semacam... Ya... Reflektifnya juga. Di dalamnya juga ada... Kain diffuser. Nah yang saya paling... Kagum... Dia juga... Include... Grid. Nah... Ini light plus ya. Kalau ya grid. Grid ini juga sulit menggunakan carbon. Kita butuh grid pada saat-saat terbentuk. Lebih... Lebih baik ada daripada gak ada. Ya... Sudah seperti ya. Nanti kita pasang. Kita akan pasang untuk yang... Defusernya dulu. Ataupun kita pasang di lampunya dulu ya. Soalnya ini... Nah ini... Kodoks RD 360. Kodoks RD 360. Plak blue. Ternyata mudah sekali untuk pasang. Pemasangannya mudah. Terus... Dilock di sini. Di go. Diffuser. Nah ini yang... Yang saya sedikit agak ragi sebetulnya. Karena ini... Karena ini... Kain diffusernya itu gak seperti yang... Ehm... Merek-merk yang... Ternama seperti... Elling chrome. Deadboard color. Ya tentunya memang... Elling chrome pasti jauh lebih mahal. Cuman anda bisa lihat sendiri. Tangan saya bisa... Merehatkan seperti ini kan. Berarti... Ehm... Diffusernya bisa... Semampu apa. Gitu. Iya kan. Dan... Sepertinya ini juga terbuat dari... Plastik. Sintetik. Iya. Tapi... Ya... Nanti kita lihat aja. Kita tes. Soalnya... Ini juga... Aksesoris yang... Tidak... Takal saya pakai untuk... Efek yang... Sock-sock begitu ya. Yang penting kan... Dipakai di outdoor. Kombinasi dengan adil. Dikantung kosong. Bisa menghasilkan. Ya... Oke. Nanti... Kita... Lihat... Oke nya... Terus sampai... Oke. Nah ini setelah saya pasang... Kain di juicernya. Kain di juicernya. Lampak seperti ini. Ehm... Pasang di... Dan... Jadi... Anda bisa lihat... Ini solid ya. Jadi... Solid... Solid... Ya... Solid... Jadi... Kayaknya kalau misalnya di... Perjamu angin pun... Kita gak perlu pakai. Sangat solid. Ya... Ehm... Seperti yang anda bisa lihat... Saya sekarang berada di lantai... Tiga apartemen metropolis... Surabaya... Ehm... Terkena angin... Tidak terobaknya... Ambil... Jadi... Ya... Secara... Build... Quality... Saya rasa... Oke... Ya... Jadi... Ya... Karena diameternya kecil... Jadi... No problem... Oke... Nantikan... Tes... Tes... Selanjutnya... Oke... Seperti sekarang anda bisa lihat... Saya ada dua... Acessories... Umbrella... Dan softbox... Nah... Ini softboxnya bukan sebarang softbox... Ini softboxnya... Miliknya Elyntrom Porta Light... Ya... Saya sudah siapkan juga adapternya... Oven to Elyntrom... Jangankan saya pasang di tangan saya aja... Kalau sudah kena... Angin... Seperti ini... Ya... Jadi pertimbangkan waktu anda... Bekerja di outdoor... Kalau tadi saya pakai yang... Octa Mini... Wistro... Begitu enak... Koko... Itu saya ganti dengan softbox... Anda bisa lihat... Ya... Tergantung juga... Arah anginnya dimana... Kalau... Arah... Ya... Jadi sudah... Rasanya sudah... Kena angin ini... Sisanya sudah tidak stabil... Nanti kita akan coba... Satu persatu... Dan kita akan lihat hasilnya... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Selamat menikmati... Jaya... Halo semuanya... Perkenalkan nama saya... Jakob Skandal... Nah saat ini saya adalah... Pemilik... Studio... Fotografi... EasyClick Photographic Branding Center Saya Setiap hari saya ada di studio Mengajar Nantinya saya akan membuat Banyak video tutorial Baik tutorial, baik review produk Maupun macam-macam Nantikan video-video kita selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax